Ini judulnya Menjadi post-op dan ibu di Jerman Enak atau enggak Nanti akan saya jawab Di akhir acara Cuma memang ini adalah dua Menurut saya dua Role yang saya tekuni Di Jerman dan keduanya Merupakan Primer function dari Saya Sebagai post-op dan juga Sebagai ibu Keduanya memangnya Menurut saya harus saling lengkapi Oke Pertama-tama nama saya Salinovita Asal saya dari Pekanbaru, saya lahir 37 Tahun yang lalu, jadi Hampir 37 tahun, jadi saya sangat Dalam hal Waktu saya lebih advance dari teman-teman Sekalian, jadi mungkin itu yang Menyebabkan saya ada di posisi ini Karena Cuma hanya karena fungsi waktu Aja gitu Lokasi saya Saat ini saya tinggal di Bamberg Kemudian pekerjaan saya Post-doc di Leibniz Institute Saya punya Family Suami Dan dua orang anak Mereka keduanya Laki-laki Dengan usia 8 dan 3 tahun Oke Seperti yang tadi sudah disampaikan Ayesha S1 saya tekuni di bidang psikologi S2 juga psikologi Dan S3 juga psikologi Jadi sebenarnya Hidup saya dan pendidikannya Agak sedikit Membosankan ya Karena saya cuma Studi satu bidang S1 saya selesaikan di Universitas Pajajaran Tahun 2005 Kemudian saya Memiliki pekerjaan Sebagai Child Psychologist Di NGO di Aceh Dulu waktu itu kan Ada tsunami Jadi kita ada NGO yang menangani Langsung ke Barak-barak Di Aceh Dan juga Dulu itu di Pangandaran Kemudian Tahun 2007 Saya ke Jerman Pada saat itu Memang Planningnya Rencananya adalah Hanya untuk Menyelesaikan S2 psikologi Waktu itu Belum tahu Dimana Jadi Saya datang Di Jerman Tahun 2007 Masalahnya adalah Waktu itu Kurang optimal Karena Itu adalah Waktu transisi Diplom Studian Gang Ke Bachelor Dan Master Studian Gang Jadi pada saat itu Saya sudah punya Bachelor Tapi gak bisa Masuk Master Karena Gak Hampir Cuma Ada dua Atau tiga Universitas Di Jerman Yang sudah Mengeluarkan Program Master Hampir Semuanya Hanya Hanya punya Bachelor Atau Diplom Studian Gang Jadi Waktu itu Memang Agak Kesulitan Akhirnya Saya bisa Masuk Tahun 2008 Di Universitas F Awalnya Saya Tertarik Pada saat Saya di S1 Saya sebenarnya Tertarik Ke bidang Psikologi Industri Seperti Sebagian Besar Mahasiswa Psikologi Pada saat itu Karena Jelas Sepertinya Sangat Menyenangkan Mentraining Orang Dan Berurusannya Dengan orang Dewasa Yang cukup Bisa Diatur Bukan Bukan dengan Anak-anak Dan Jelas Itu Kalau kita kerja Di firma Di industri Pendapatannya Jauh lebih tinggi Daripada Di bidang-bidang Yang lain Misalnya Di bidang Psikologi Pertembangan Itu kan Kalau ngurusin Anak Terapi Segala macam Itu kan Mungkin Kalau laku Ya Banyak Kalau enggak Ya Kan Gak terlalu Cuma Pada saat Di Airfood Psikologi Organisasinya Itu Enggak Ke bidang Yang saya Mau Jadi Bukan Assessment Di SDM Atau Di Perusahaan Tapi Lebih Kepada Forsung Lebih Kepada Decision Theory Decision Making Jadi Saya enggak Terlalu Tertarik Di situ Malah Akhirnya Karena Dulu Saya Sebelumnya Saya kerja Di bidang Child Psychologist Di NGO Di Aceh Itu Malah Saya Memutuskan Untuk Membuat Assist Pada Bidang Psikologi Perkembangan Kemudian S3 Waktu itu Sebenarnya Juga Tidak Direncanakan Saya enggak Ada rencana Mau Masuk Forsung Tapi Pada Saat itu Saya Ketemu Suami Jadi Agak Aneh Aneh Kalau Saya Pulang Ke Indonesia Sedangkan Suami Waktu itu Di Swiss Jadi Akhirnya Saya Cari Apa Yang Bisa Saya Lakukan Akhirnya Dapatnya Di Universitas Leipzig Dan Itu Menurut Saya Sangat Kebetulan Karena Sebenarnya Saya ke Jerman Itu Karena Terinspirasi Oleh Wilhelm Wund Dan Seperti Yang Kalau Misalnya Para Teman-teman Yang Belajar Psikologi Tahu Wilhelm Wund Itu kan Bapak Psikologi Eksperimen Yang Ada Di Leipzig Jadi Pada Saat Saya Diterima Di Leipzig Kayaknya Destiny Menarik Apa Yang Sudah Ditakdirkan Memang Rencana Yang Indah Pekerjaan Saya Saat Ini Adalah Sebagai Postdoc Di Leipzig Institute For Educational Trajectories Apa Itu Kita Singkat Aja LIVD Apa Itu LIVD LIVD Itu Adalah Satu Fortune Institute Jadi Institut Penelitian Yang Memiliki Banyak Beberapa Projek Penelitian Dan Projek Yang Paling Besar Itu Adalah NAPS NAPS Itu Adalah National Educational Panel Study Jadi Secara Umum LIVD Itu Fungsinya Kalau Kita Ibaratkan Sebuah Firma LIVD Itu Memproduksi Dataset Jadi Kita Mengadakan Pengambilan Data Dan Dataset Itu Kita Publish Dalam Bentuk Suf Scientific User Files Jadi Itu Semua Cost and Loss Itu Gratis Untuk Semua Orang Yang Bergerak Dalam Bidang Penelitian Jadi Memang Ini Bukan Market For Shung Yang Akan Memiliki Profit Ini Lebih Penelitian Dalam Bidang Science Nah Neps Apa Itu Neps Nah Kalau Teman-teman Tau Proyek Penelitian Pisa Pisa Yang Internasional Dan Dilakukan Tiga Tahun Sekali Itu kan Biasanya Pisa Itu Dan Di Banyak Negara Dilakukan Nah Neps Ini Mirip-mirip Pisa Jadi Memang Yang Diukur Atau Yang Di Assess Yang Di Survei Adalah Semua Variable Atau Semua Faktor Yang Yang Kita Pikir Akan Berhubungan Dengan Pendidikan Atau Kompetensi Seseorang Nah Kalau Kita Sering Mengumpamakan Pisa Itu kan Cross-sectional Jadi Satu Orang Ditanyai Sekali Kalau Neps Itu Bentuknya Longitudinal Jadi Satu Orang Itu Akan Ditanyai Setiap Tahun Setiap Tahun Itu Dimulai Dari Tahun 2010 2011 Jadi Sampai Sekarang Itu Hampir 10 Tahun Neps Itu Adalah Neps Itu Menurut Saya Sebuah Projek Yang Cukup Ambisius Dari Pemerintah Jerman Didanai Oleh BMBF Terdiri Dari Enam Kohort Yaitu Ada Kohort Bayi Jadi Anak Bayi Baru Lahir 6 Bulan Itu Ditanyain Tiap Tahun Terus Anak TK Jadi TK Sekitar Umur 4 Tahun Atau 5 Tahun Ya Dua Tahun Sebelum Masuk Kelas 1 Terus Anak Kelas 5 Kan Kalau Di Jerman SD Sampai Kelas 4 Jadi Kita Melihat Transisi Transisi Kelas 5 Kelas 9 Transisi Kalau Ada Beruf Schule Atau Masuk Ke Abitur Kalau Yang Mengambil Abitur Kan Kelas 9 Harus Kira-kira Ditentukan Ini Gymnasium Atau Realschule Atau Mau Masuk Mana Terus Ada Juga Kohort Mahasiswa Dan Dewasa Jadi Ini Sebuah Proyek Yang Sangat Besar Dengan Tema-tema Yang Berhubungan Dengan Bidang Pendidikan Dan Bidang Pendidikan Itu Beda-beda Jadi Ini Cukup Interdisipliner Juga Kalau Misalnya Sosiolog Mereka Lebih Fokusnya Latar Belakang Sosiodemiografi Yang Seperti Apa Yang Menyebabkan Individu Yang Menyebabkan Perubahan Atau Varian Dalam Kompetensi Individu Misalnya Atau Kalau Dalam Bidang Psikologi Pendidikan Itu Bagaimana Individu Mengembangkan Kompetensinya Kayak Growth Latent Model Yang Seperti Itu Kan Kalau Psikologi Sukanya Tema-tema Yang Kayak Gitu Atau Kalau Dalam Bidang Pendidikan Itu Pertanyaannya Mungkin Bagaimana Peran Lingkungan Apa Bagaimana Mana Peran Lingkungan Pendidikan Dalam Pembelajaran Individu Misalnya Peran Sekolah Peran Guru Peran Orang Tua Di Rumah Dan Seterusnya Jadi Cukup Interdisipliner Juga Tema-temanya Walaupun Semuanya Mungkin Lebih Ke Social Science Jadi Kita Mengukur Banyak Kompetensi Dalam Bidang Science Juga Dalam Bidang Matematik Dan Seterusnya Tapi Penelitian Kita Tentu Lebih Ke Social Science Dan Lebih Ke Quantitative Model Karena Kita Memproduksi Large Data Set Jumlah Total Sample Yang kita Punya Sekitar 60.000 Jadi Jadi Jumlah Semuanya Termasuk Yang Ada Yang Penel Mortality Juga Semuanya Sudah Masuk Ke 60.000 Tapi Menurut saya Sangat-sangat Besar Jumlahnya Dan Jadi Wajar Kalau menurut saya Jerman Itu Memiliki Apa Namanya Memiliki Sumber Sumber Ide Atau Sumber Informasi Yang Cukup Kuat Dalam Bidang Pendidikan Jadi Kalau Mereka Mau Reform Pendidikan Mereka Cukup Punya Ide Dan Scientific Database Untuk Bagaimana Menstiring Sistem Pendidikan Ini Ke Arah Yang Lebih Tepat Karena Pendidikan Itu Sesuatu Yang Sesuatu Yang Hidup Jadi Tidak Bisa Pakai Sistem Pendidikan Dalam Kurun Waktu Misalnya 20 Tahun Mungkin Itu Udah Udah Outdated Udah 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 Gak Bisa Lagi Dipakai Jadi Memang Harus Continue Dan Value Project Nggak Main-main Setiap Tahun Kita Punya Project Itu Kalau Kita Punya 6 Kohort Itu 6 Penelitian Sendiri 1 Kohort Dan 1 Penelitian Terus Ada Pilot Study Ada Developmental Study Jadi Sekitar Anggaplah Untuk Nets Itu Sekitar Ada 7 Sampai 8 Per Tahun Jadi Di Livby Itu Mungkin 1 Tahun Akan Ada 10 Sampai 12 Project Yang Berjalan Dan Kalau Untuk Value Projeknya Sendiri Untuk Nets Ini Minimal Itu Sekitar 200 Rp Jadi Satu Project Itu Harganya Bisa Ratusan Ribu Sampai Jutaan Euro Tergantung Berapa Banyak Sample Yang Diambil Dan Berapa Banyak Partner Yang Kita Butuhkan Oke Itu Tentang Sekilas Tentang Livby Tempat Saya Bekerja Dan Projek Next Projek Yang Saya Tekuni Saat Ini Kemudian Apa Yang Saya Kerjakan Seperti Yang Tadi Saya Utarakan Nets Itu Besar Jadi Tidak Bisa Ditangani Oleh Livby Sendiri Bamberg Itu Cuma Memang Pusat Pusat Dari Nets Tapi Kita Punya Project Partner Di Seluruh Jerman Jadi Jadi Hampir Di Banyak Kota Besar Di Jerman Ini Bisa Dilihat Dan Ini Adalah Partner Yang Di Dalam Nets Sendiri Belum Termasuk Erhebungs Institut Jadi Ada Institusi Yang Mengambil Data Untuk Kita Jadi Kita Enggak Mengambil Data Sendiri Kita Sebagai Steering Komite Bisa Dibilang SC Kita Mengkonsep Kita Membuat Alat Ukur Tapi Mengambil Data Kita Serahkan Kepada Erhebungs Institut Itu Malah Di Bound Jadi Ini Partner Kita Dalam Steering Komite Dalam Penyusunan Konsep Nah Untuk Saya Sendiri Itu Partner Yang Dekat Itu Adalah Di Kiel Dan Di Frankfurt Sebenarnya Itu DIPF Dan Dikil Itu IPN Ke Job Desk Saya Sendiri Yang Pertama Job Desk Yang Paling Yang Paling Besar Prosentasinya Itu Adalah Koordinasi Project Jadi Setiap Ada Project Saya Mengkoordinasikan Apa yang Diinginkan Oleh Kiel Misalnya Apa yang Diinginkan Oleh Frankfurt Mari Kita Diskusikan Dan Ini Sebenarnya Tugas Yang Gampang Gampang Sulit Karena Berkoordinasi Dengan Manusia Itu Kan Biasanya Kan Ada Konfliknya Kan Ada Miss First List Banyak Tantangan Di Situ Cuma Cukup Menyenangkan Kalau Pada Saat Kita Udah Bisa Menyelesaikan Semua Pekerjaan Dan Itu Kita Serahkan Dan Hasilnya Bisa Di Implementasikan Di Lapangan Kemudian Itu Yang Pertama Yang Kedua Tugas Saya Adalah Pengembangan Alat Tes Alat Tes Kompetensi Lebih Tepatnya Jadi Di NAPS Itu Kita Mengukur Banyak Sekali Kompetensi Seperti Yang Saya Jelaskan Ada Kita Mengukur Science Jadi Itu Lebih Ke Fisika Dan Biologi Atau ICT Komputer Teknologi Atau Matematik Itu Semua Domain Yang Di Organize Oleh Teman-teman Di ITN KIL Sedangkan Di Bamberg Sendiri Kita Lebih Kepada Domain Yang Bahasa Dan Verbal Jadi Kayak Membaca Terus Tes Kognitif Saya Lebih Ke Domain Membaca Jadi Dalam Domain Membaca Kita Mengembangkan Alat Tes Jadi Nanti Kita Mengumpulkan Item Banyak Item Untuk Di Tes Di Uji Coba Di Satu Penelitian Pilot Anggaplah Pilot Study Nah Nanti Hasil Hasil Dari Pilot Study Datanya Kita Pergunakan Untuk Memilih Item Mana Yang Bagus Untuk Kita Terapkan Di Main Study Jadi Sampai Kalau teman-teman Tahu Konstruksi Alat Tes Mungkin Teman-teman Yang Belajar Psikologi Agak Mengerti Bagaimana Konstruksi Alat Tes Jadi Sampai Alat Tes Itu Bisa Kita Pakai Di Main Study Itu Bisa Bisa Dua Sampai Tiga Tahun Jadi Konsepsinya Malah Sekarang Ini Kita Sudah Mulai Dari Tahun Lalu Untuk Mengumpulkan Item Yang Kita Pakai Untuk Tahun 2024 Jadi Penyusunan Alat Tes Itu Memang Lama Tapi Karena Itu Kita Memiliki Validitas Yang Cukup Membanggakan Dan Di NAP Sendiri Kita Memang Akan Hanya Memakai Item Dengan Standar Standar Tertentu Kemudian Itu Yang Kedua Job Desk Lainnya Penulisan Laporan Mungkin Ini Standar Jadi Kalau Ada Project Selesai Penulis Laporan Atau Satu Domain Kita Harus Menyusun Konstruk Besyribung Ada Definisi Konstruk Itu Semuanya Harus Ditulis Rame Yang Kemudian Publikasi Ilmiah Itu Juga Sebenarnya Standar Tapi Ini Adalah Satu Tugas Yang Cukup Saya Sukai Jadi Cuma Memang Prosesnya Kecil Untuk Tugas Saya Sekarang Jadi Seringkali Untuk Publikasi Itu Harus Lembur Atau Tidak Memakai Jam Kerja Dan Yang Seterusnya Adalah Presentasi Di Konferensi Konferensi Dalam Dan Luar Negeri Ini Juga Sebenarnya Mungkin Biasa Untuk Sientis Cuma Enaknya Di dalam Konferensi Ini Kita Mendengarkan Orang Juga Jadi Kita Tahu Kira-kira Orang Ini Lagi Ngurusin Proyek Apa Apalagi Sekarang Dengan Sosial Media Ini Ada Research Gate Kita Jadi Tahu Jadi Kayaknya Kalau Di bidang Forsyung Kita Tahu Si Ini Sudah Publikasi Tentang Ini Nanti Si Ini Bagian Ini Jadi Kayaknya Dunia Malah Jadi Kecil Karena Kita Tahu Kalau Topik Ini Harus Kesana Kalau Topik Yang Ini Harus Kesana Jadi Lama-lama Kalau Ditekuni Sangat-sangat Menarik Bidang Penelitian Dan Karena Itu Mungkin Saya Jadi Betah Di Bidang Penelitian Oke Tunggu Saya Lihat Jam Dulu Ini Jam Berapa Saya Tahu Nggak Jam Berapa Sekarang Jam 13.51 Oh Ada Yang Mau Bertanya Dulu Sebelum Saya Masuk Ke Hal Yang Agak Beda Ini Mungkin Kita Juga Bisa Sebutkan Dulu Kalian Mbak Peraturannya Kalau Misalkan Mbak Mbak Sendiri Disini Gimana Mau Pertanyaannya Apakah Teman-teman Disini Boleh Langsung Berbicara Atau Saya Kumpulkan Dulu Mbak Aku Soalnya Nggak Bisa Lihat Ini Karena Aku Lagi Sharing Share Screen Aku Nggak Bisa Lihat Apa Nanya Oh Iya Oke Oke Jadi Kalau Misalnya Kalau Misalnya Mau Di Ini Ayesha Angkat Tangan Atau Gimana Karena Aku Bisa Lihat Ayesha Pertanyaan Dari Widias Moro Priyat Mojo Mungkin Boleh Ditanyain Langsung Aja Nggak Apa Mas Dias Boleh Ditanya Langsung Aja Terima Kasih Atas Waktunya Saya Ingin Bertanya Apa Saran Dan Himawan Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Menjadi Akademisi Di Jerman Kemudian Bagaimana Model Sistem Gaji Termasuk Berapa Jumlah Besarannya Untuk Akademisi Atau Peneliti Itu Sendiri Di Jerman Terima Kasih Mbak Oke Apa Ya Yang Jelas Kalau Di Bidang Penelitian Itu Memang Kita Harus Senang Membaca Jurnal Mau Nggak Mau Harus Suka Baca Terus Mungkin Sekarang Di Bidang Apa Aja Mungkin Harus Suka Tergantung Penelitiannya Dalam Bidang Apa Kalau Saya Lebih Kek Kuantitatif Jadi Memang Harus Bisa Statistik Misalnya Dan Kalau Ada Software Statistik Terbaru Dulu Saya Misalnya Nggak Bisa R Tapi Karena Terpaksa Akhirnya Harus Belajar R Dan Sekarang Cukup Cukup Jadi Hal Hal Yang Seperti Itulah Yang Harus Dipikirkan Apakah Memang Teman-teman Suka Atau Nggak Terus Yang Kedua Itu Sistem Di Jerman Menurut Saya Sangat-sangat Bagus Itu Sistem Diskusi Dan Mereka Sukanya Diskusinya Bahasa Jerman Jadi Saya Disitu Saya Agak Keteteran Sebenarnya Disitu Karena Bahasa Jerman Saya Jauh Lebih Bagus Daripada Sepuluh Tahun Yang Lalu Tapi Tetap Untuk Diskusi Yang Dalam Bidang Penelitian Perlu Konseptual Tinggi Dan Pemahaman Teori Yang Bagus Itu Kadang Saya Sendiri Masih Suka Salah Mengerti Atau Salah Menjelaskan Jadi Yang Seperti Itu Harus Dipikirkan Bahasa Jermanya Ditingkatkan Lagi Misalnya Atau Perbanyaklah Diskusi Diskusi Konsep Dengan Orang-orang Jerman Karena kan Beda Pada saat Kita Menjelaskan Sebuah Konstruk Dengan Kita Menjelaskan Kondisi Fisik Kita Misalnya Ke dokter Atau Beli Makanan Ke supermarket Beda Caranya Jadi Menurut saya Yang Harus Sebagai Auslander Yang Harus Kita Kuasai Bahasa Memang Satu Atau Misalnya Cari Fosional Institute Atau Uni Yang Lebih Internasional Kalau Yang Saya Tahu Dan Bidang Psikologi Memang Agak Susah Mereka Sangat-sangat Jerman Jadi Semuanya Dalam Bahasa Jerman Terus Kalau Gaji Itu Sebenarnya Mau saya Sebutin Juga Disini Besaran Gaji Itu Yang Saya Tahu Wissenschaft Lishamit Arbiter Itu Itu Akan Masuk TVA TVL 13 Kalau Misalnya Doktorannya Jadi Bisa Dicari TVL 13 Terus Nanti Bisa Dicari Besaran Gajinya Tergantung Berapa Persen Stele Yang Didapat Dan Apakah Apakah Membayar Membayar Apa itu Namanya Gereja Gereja Apa punya Anak Atau Itu Beda lagi Atau Menikah Atau Nggak Itu Beda lagi Nanti Netonya Jadi Bisa Bisa Dicek Aja Di Internet Cukup Pasti Ada TVL TVL Namanya Itu Kalau Doktoran Itu Biasanya Dimulai Dari 50% Tapi Kalau Postdoc Itu Biasanya Sudah 100% Jadi Punya Hak Sebagai Postdoc Kalau Sudah Punya S3 Itu Langsung Punya 100% Stele Kira Kira-kira Terjawab Semuanya Mas Dias Sudah Terjawab Terima kasih Kurang lebih 70% Terjawab Kalau Untuk Gaji Mungkin Nanti Bisa Saya Berdalam Kalau Untuk Saran Dan Himbawanya Mau Tanya Lagi Kalau Untuk Pengalaman Di Bidang Penelitian Sebelum Masuk Ke Postdoc Itu Sendiri Apakah Sudah Apakah Sudah Harus Memiliki Banyak Pengalaman Di Bidang Penelitian Sendiri Sebelum Masuk Ke Postdoc Artinya Sudah Masuk Ke Sudah Masuk Ke Berbagai Projek Lalu Banyak Penelitian Pengalaman Dan Sebagainya Atau Bisa Langsung Ambil Postdoc Yang Nantinya Bisa Menambah Banyak Pengalaman Pada Saat Itu Tergantung Sebenarnya Ada Postdoc Yang Mungkin Standar Jadi Pada Saat Itu Memang Butuh Orang Yang Spesifikasinya Seperti Saya Sudah Hampir Selesai S3 Terus Bidangnya Psikologi Sudah Medanami Psikologi Perkembangan Khusususnya Sudah Forsyum Di bidang Pendidikan Walaupun Waktu itu Saya Juga Tidak Terlalu Banyak Proyek Jadi Proyeknya Cuma PhD Itu Pada Saat Itu Bisa Lolos Tapi Kalau Ada Postdoc Yang Project Leader Itu Mungkin Beda Lagi Itu Mungkin Udah TVL14 Bisa Jadi Gak Tau Tapi Kayaknya Kemungkinan Terus Ada Harus Tentu Harus Dia Punya Proyek Sendiri Misalnya Tapi Itu Level Sesudah Postdoc Mungkin Kalau Mau Jadi Grup Leader Jadi Kalau Masuk Postdoc Yang Saya Rasakan Tidak Perlu Harus Terlalu Banyak Proyek Tapi Di Bidang Saya Kalau Misalnya Bidangnya Beda Saya Kurang Yakin Apakah Misalnya Tetap Seperti Itu Atau Mungkin Beda-beda Juga Antara Fortunist Institute Sama Uni Mungkin Beda Kalau Di Uni Kan Lebih Minta Pengalaman Lera Mungkin Pengalaman Mengajar Kalau Saya Di Fortun Kan Gak Terlalu Diminta Pengalaman Mengajar Jadi Mungkin Beda-beda Dimana Dimana Ingin Dimana Institusinya Kalau Uni Mungkin Selain Fortun Juga Mengajar Jadi Bagus Kalau Misalnya Selama Dokter Arbaid Sudah Mau Mengajar Itu Bagus Tapi Kalau Fortun Institute Enggak Harus Bagus Terima kasih Terima kasih Banyak Mbak Sally Oke Mungkin bisa dilanjut Lagi Nanti Kalau ada Pertanyaan Kita Kumpulkan Lagi Oke Selanjutnya Kelebihan Dan Tantangannya Jadi Kelebihannya Adalah Pekerjaan Saya Ini Adalah Saya Sangat Suka Jadi Saya Sangat Suka Forsyong Saya Suka Membaca Teori-teori Baru Saya Kadang Merasa Tertantang Ini kok Begini Tapi Ini Begitu Terus Nanti Kalau Misalnya Saya Dapat Data Yang Gak Sesuai Sama Teori Nanti Saya Pertanyakan Lagi Saya Cari Lagi Bagian Bagian Yang Menurut Saya Jadi Kalau Buat Saya Membaca Story Aja Membaca Satu Cerpen Yang Panjang Dan Menarik Jadi Gak Ada Habisnya Dunia Penelitian Ini Dan Bagusnya Lagi Adalah Dunia Penelitian Ini Memang Akademisi Akademisi Mereka Latar Pendidikannya Tentunya Bagus Jadi Anak Saya Sempat Nanya Karena Beberapa Tahun Yang Lalu Ada Kolega Saya Lulus S3 Jadi Ada Parti Terus Kemudian Berapa Bulan Kemudian Ada Lulus S3 Terus Ada Parti Sampai Anak Saya Nanya Bunda Kenapa Semua Kolega Kamu Sekarang Punya Dokter Titel Jadi Memang Gimana Kalau Di Akademisi Wajar Punya Dokter Titel Itu Sebuah Requirement Sebenarnya Jadi Gak Ada Hubungannya Sama Punya Dokter Titel Keren Gak Ada Hubungan Sama Keren Memang Itu Requirement Begitu Aja Jadi Jadi Kalau Mau Di bidang Forsyong Harusnya Kita juga Punya Passion Untuk Punya Dokter Titel Kalau Enggak Memang Perkembangan Karirnya Agak Susah Terus Kelebihan Yang Lain Tentu Materi Tadi Kan Besaran Gaji TVL Biasanya Mulai Dari 13 14 15 Terus Nanti Kalau Profesor Ada Besoldung W1 W2 W3 Itu Mungkin Agak Nanti Cuma Materi Biasanya Cukup Baik Jadi Kalau Yang Saya Rasakan Itu Tentu Gaji Agak Di Atas Gaji Rata Rata Orang Jerman Mungkin Enggak Sama Kalau Misalnya Kalau Misalnya Apa Namanya Di Firma Apalagi Firma Yang Udah Besar Mungkin Itu Agak Lebih Tinggi Gaji Mereka Di Situ Tapi Secara Umum Di Jerman Menurut Saya Gaji Orang Tidak Terlalu Tinggi Jadi Ini Kan Lebih Menurut Sistem Sosialis Jerman Jadi Mungkin Berbeda Tapi Enggak Gak Banyak 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 Kalau Menurut Saya Dengan Gaji Post Fole Fole Stele Itu Cukup Bagus Terus Apalagi Apalagi Kalau punya Keluarga Itu kan Nanti dapat Kinder Dapat Macem-macem Dapat Pengurangan Stoyer Erfler Jadi Bisa Jadi Gaji Neto Income Yang Saya Dapat Itu Mungkin Lebih Kurang Sama Grup Leader Yang Tidak Punya Anak Bisa Jadi Kalau Grup Leader Tidak 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 Stoyernya Bayarnya Tinggi Mahal Tidak 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 Pengurangan Ini Itu Kalau Saya Neto Ada Ditambah Tambah Lagi Jadi Menurut Saya Cukuplah Kemudian Tantangannya Tantangannya Terbesar Itu Memang Waktu Karena Saya Punya Dua Anak Yang Relatif Masih Kecil Jadi Mereka Masih Perlu Bimbingan Dan Bantuan Apalagi Psikolog Pendidikan Dan Perkembangan Saya Tau Apa Yang Harus Dilakukan Secara Teori Saya Tau Apa Yang Harus Dilakukan Orang Tua Untuk Anak Anaknya Jadi Masalah Yang Terbesar Menurut Saya Itu Adalah Waktu Apalagi Apa Ya Kita Kan Budayanya Juga Masih Indonesia Suami Saya Juga Indonesia Dan Tentu Sebagai Wanita Indonesia Merasa Ibu Itu Lebih Harus Lebih Dominan Berperan Dalam Bidang Pendidikan Anak-anaknya Masih Kecil Nah Itu Agak Kesulitan Karena Mungkin Teman-teman Saya Enggak Punya Anak Sesudah Mereka Kerja Projek Di Kantor Mereka Bisa Pulang Dan Kerja Publikasi Misalnya Membaca Apa Membaca Ini Dan Itu Cuma Kalau Saya Enggak Bisa Jadi Waktu Saya Memang Terbatas Kalau Saya Enggak Bisa Baca Nulis Nulis Publikasi Di Kantor Dan Saya Pengen Itu Segera Selesai Deadline Harus Tahun Ini Misalnya Nah Itu Saya Harus Lembur Enggak Mau Jadi Mengerangi Jam Kerja Dan Itu Udah Udah Kewajaran Dan Berkali-kali Memang Terjadi Dan Gimana Kalau Misalnya Enggak Kayak Gitu Kita Enggak Maju Karena Kalau Misalnya Diikutin Projek Itu Harus Diselesaikan Enggak Akan Ada Waktu Untuk Pengembangan Diri Publikasi Ilmiah Agak Susah Terus Yang Kedua Bahasa Jerman Sudah Saya Sampaikan Juga Jadi Kalau Ada Diskusi Yang Sangat Detail Kadang Masih Suka Ketuker Atau Masih Suka Salah Ngerti Gitu Gak Usah Saya Teman Yang Jerman Juga Suka Salah Ngerti Karena Memang Konsep Konsep Jadi Untuk Mendiskusikan Sesuatu Konsep Yang Rumit Dan Detail Itu Kan Perlu Kemampuan Bahasa Dan Kemampuan Menyampaikan Dari Orang Juga Yang Bagus Seringkali Kita Salah Mengerti Kemudian Budaya Jadi Saya Usia Saya 23 Pada Saya Tinggal Ke Jerman Jadi Saya Sangat Indonesia Sekali Saya Masih Agak Kurang Bisa Menyesuaikan Dengan Budaya Misalnya Keluar Malam Itu Kan Kolega Kan Sesudah Ini Ayo Kita Nonton Teater Ayo Kita Kenaipel Sebenarnya Bagus Untuk Sosialisasi Tapi Kalau Saya Masih Agak Kesulitan Karena Di rumah Saya Punya Anak Capek Terus Gimana Besok Mau Kerja Saya Hampir Tidak Ikut Kalau Sosialisasi Malam Seperti Itu Jadi Ada Budaya Budaya Yang Walaupun Saya Sudah Sangat Sangat Lama Tapi Di Atas 10 Tahun Masih Masih Gak Tantangan Ini gambaran Kegiatan Saya Sehari Hari Jadi Jam 6 Sampai Jam 10 Kira-kira Ada Bangun Untuk Persiapan Anak-anak Segala Macam Terus Dan Seperti yang Saya Tarakan Juga Saya Kadang Harus Sembur Sampai Jam 3 Terus Besoknya Tetap Bangun Jam 6 Agak Susah Sebenarnya Dan Memang Menurut Saya Jangan Dilakukan Secara Kontinu Itu Gak Papelah Sekali Sebulan Misalnya 2 Atau 3 Hari Sebulan Tapi Jangan Dijadikan Kebiasaan Karena Itu Gak Bagus Untuk Kesehatan Terus Yang Harus Saya Tekankan Saya Dan Suami Kebetulan Suami Saya Sudah Cukup Lama Di Jerman Jadi Walaupun Indonesia Tapi Dia Punya Mindset Yang Agak Eropa Juga Jadi Saya Cukup Bersyukur Karena Saya Bisa Membagi Pekerjaan Rumah Dengan Suami Jadi Mostly Memang Masak Nyetrika Itu Memang Kayaknya Udah Jadi Kewajiban Saya Tapi Masih Bisa Kita Bicarakan Jadi Dia Juga Bantu Bersihkan Rumah Bantu Kalau Saya Gak Bisa Masak Masak Beli Makanan Segala Macam Which is Kemungkinan Orang Pria Indonesia Yang Di Indonesia Mungkin Merasa Keberatan Melakukan Kayak Gitu Tapi Alhamdulillah Saya Dan Suami Bisa Membagi Pekerjaan Jadi Saran Saya Juga Kepada Teman-teman Yang Perempuan Atau Yang Laki-laki Yang Ingin Kerja Di Forschung Dan Ingin Punya Keluarga Itu Memang Kalau Di Jerman Kita Harus Membagi Pekerjaan Rumah Agak Keteteran Apalagi Anak Gitu Gak Bisa Semua PR Harus Dilihat Ibunya Bapaknya Juga Harus Ikut Jadi Itu Menurut Saya Satu Mentalitas Satu Budaya Yang Harus Kita Kita Terapkan Kalau Kita Mau Kalau Di Indonesia Sebenarnya Juga Cuma Saya Kurang Mengerti Kenapa Di Indonesia Agak Sulit Untuk Diterapkan Oke Bagaimana Menemukan Pekerjaan Karena Bidang Saya Forsyong Jadi Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Memang Pendidikan Itu Satu Satu Requirement Gak Bisa Dapetin Posisi Postdoc Dengan Master Jadi Memang Harus Tekun Dalam Bidang Pendidikan Jadi Banyak Orang-orang Menurut Saya Kalau Saya Bisa Lihat Kompetensi Tes Kompetensi Yang Dunia Pendidikan Itu Kan Sebenarnya Rigid Ada Ada Sistem Yang Harus Diikutin Ada Orang-orang Yang Sebenarnya Sangat Qualified Sangat Kreatif Sangat Intelligent Tapi Mereka Gak Kesulitan Mengikuti Sistem Misalnya Deadline Harus Ngumpulkan Master Tesis Tanggal Berapa Gak Bisa Dipenuhi Atau Ujiannya Kapan Tapi Dia Lagi Gak Belajar Itu Satu Ada Requirement Juga Yang Harus Dipenuhi Jadi Cuma Kalau Untuk Postdoc Harus Ngikut Sistem Mau Gak Mau Karena Harus Punya Titel Titel Itu Masih Uni Jadi Kita Harus Patuh Sama Regulasi Uni Terus Yang Saya Rasakan Itu Adalah Saya Melamar Pekerjaan Banyak Orang-orang Itu Yang Sesudah Dokter Misalnya Ditawari Karena Dia Projeknya Lanjut Projeknya Lanjut Kalau Saya Itu Kebetulan Dokter Muter Saya Itu Pensiun Jadi Dia Tidak Tidak Punya Projek Yang Dilanjutkan Akhirnya Saya Waktu Itu Sebenarnya Ini Takdir Jadi Semuanya Itu Sebenarnya Lebih kepada Takdir Daripada Planning Jadi Waktu Waktu Itu Kita Ingin Pulang Ke Indonesia Tapi Suami Saya Bilang Bagus Itu Pulang Kalau Memang Kita Ingin Pulang Bukan Karena Kita Harus Pulang Jadi Itu Bagus Untuk Mindset Kita Kalau Kita Terpaksa Pulang Karena Kita Tidak Dapat Pekerjaan Di Jerman Itu Kayaknya Kesannya Sedih Tapi Kalau Kita Ingin Pulang Hanya Karena Kita Ingin Pulang Itu Bagus Akhirnya Saya Melamar Pekerjaan Dan Banyak Mendapat Penolakan Sebenarnya Tapi Saya Cukup Sedikit Persisten Jadi Saya Lamar Lagi Jadi Itu Mungkin Tips Walaupun Pada Saat Itu Saya Tidak Berpikir Tips Saya Hanya Pikir Ini Kan Nothing Tulus Tinggal Lamar Kalau Dapat Bagus Kalau Enggak Enggak Cuma Memang Saya Keep Doing It Jadi Satu Hari Dapat Malah Dengan Follow Stelle Dan Saya Cukup Bahagia Di Sini Ini Mungkin Saran Dari Dari Yang Saya Alami Selama Di Jerman Jadi Pada Saat Di Jerman Itu Kalau Boleh Dibilang Pada Sampai Di Jerman Itu Sebenarnya Saya Pada Posisi Paling Rendah Dalam Kehidupan Saya Bisa Dibilang Karena Dulu Di Indonesia Saya Cukup Saya Mungkin Bukan top Range Student Bukan Mahasiswa Paling Ideal Atau Mahasiswa Berprestasi Tapi At least Menengah Ke Atas Kira-kira Posisi Kompetensi Saya Tapi Pada Saat Di Jerman Itu Kan Orang Jerman Itu Kan Rajin-rajin Jadi Pada Saat Diskusi Saya Tidak Bisa Ikutan Itu Sering Saya Tadi Ngomong Apa Saya Baru Mikir Teori Apa Tiba-tiba Ini Sudah Nyeletuk Teori Apa Terus Juga Ada Ujian-ujian Yang Saya Gagal Satu Kali Ujian Gagal Terus Dan Itu Variable Banyak Sekali Misalnya Ada Mengerti Gimana Gimana Ausländer Gimana Susahnya Kita Dengan Bahasa Jerman Karena Saya Tau Mungkin Teman-teman Disini Sprach Begap Tapi Kalau Saya Enggak Jadi Saya Biasa Aja Kemampuan Bahasa Saya Jadi Pada Saat Harus Ujian Statistik Dengan Waktu Hanya Yang Sama Dengan Mahasiswa Jerman Itu Kita Sebenarnya Harus Menunjukkan Kompetensi Dalam Deutsch Dan Juga Dalam Statistik Dan Banyak Ada Dosen Yang Mikir Aku Ini Mengurusi Statistik Bukan Mengurusi Deutsch Kompetensi Jadi Dia Agak Memberikan Jadi Kayak Di Uni Leipzig Itu Ada Tambahan Waktu Misalnya 30 Menit Untuk Orang Yang Muttersprach Bukan Jerman Tapi Di Uni Waktu Itu Gak Ada Dan Semuanya Dinilai Sama Terus Gak Boleh Bawa Kamus Pokoknya Gitu Jadi Agak Strength Tapi Yang Kayak Gitu Menurutku Harus Kita Alami Kalau Enggak Kita Akan Manja Terus Terus Temukan Passion Itu Sampai Sekarang Saya Menemukan Passion Di Forsyung Saya Merasa Sesudah Melakukan Itu Ngerasanya Kayak Dapet Energi Justru Saya Jadi Kan Ada Pekerjaan Pekerjaan Kayak Ngurusin Proyek Harus Nelfon Si Ini Harus Nge-mail Si Ini Itu Kan Kayaknya Males Kita Melakukan Itu Kayaknya Kita Melakukan Itu Karena Memang Kita Dibayar Untuk Itu Tapi Kalau Forsyung Kalau Saya Ngurusin Ngurusin Jadi Jadi Untuk Mendapatkan Kepuasan Ini Kayak Gini Nulisnya Harusnya Begini Bagus Kalau Bisa Ditemukan Tapi Menurut Saya Juga Proses Nanti Siapa Tahu Berapa Tahun Lagi Mungkin Passion Saya Tidak Divorium Lagi Bisa Jadi Tapi Bagus Kalau Kita Punya Passion Dan Kita Ingin Commitment Di Situ Itu Menurut Saya Kuncinya Juga Terus Belajar Jadi Jangan Pernah Merasa Saya Sudah Ngerti Sudah Puas Karena Hidup Ini Apalagi Kita Hidup Di Waktu Yang Sangat Cepat Jadi Semuanya Bisa Berubah Dengan Cepat Dulu Saya Cuma Tahu SPSS Dan Apalah Yang Lain Yang Kecil Kecil Psikometrika Sekarang Sudah Muncul R Ada S Ada Sata Ada Sebagai Macam Hal Yang Harus Kita Persiapkan Terus Paling Penting Jangan Putus Asa Karena Memang Pasti Akan Susah Kalau Kita Belajar Pasti Akan Ada Kegagalan Kalau Sedih Menurut Saya Wajar Tapi Yang Enggak Boleh Putus Asa Jadi Jangan Sampai Gara-gara Kita Gagal Sekali Terus Kita Nggak Menyoba Lagi Justru Kita Nggak Akan Pernah Bisa Jadi Ya Mungkin Ini Sudah Diketahui Sama Semua Orang Cuma Mungkin Saya Merefleksikan Lagi Dulu Kalau Misalnya Saya Pikir Forsum Itu Nggak Sesuai Sama Saya Saya Nggak Nambil S3 Karena Misalnya Saya Ngerasa Statistikku Jelek Misalnya Saya Nggak Akan Di Sini Nggak Akan Di Posisi Ini Padahal Sekarang Saya Malah Waktu itu Ketemu Sama Profesor Statistik Yang satu Lagi Yang baik Ada Profesor Statistik Yang Strang Ada Yang Baik Dan Profesor Yang Strang Malah Belum Jadi Profesor Dia Masih Jadi Post Dokter Yang Profesor Statistik Ini Malah Ketemu Saya Saya Dulu Diajar Sama Anda Statistik Bagus Terus Dia Ngerasa Mesh Mazing Ini Oslender Pakai Jilbab Perempuan Kok Bisa Nyampe Disini Semuanya Itu Menurut Saya Karena Saya Mungkin Lebih Tua Sudah Lama Hidup Menurut Saya Itu Semuanya Memang Cerita Takdir Cuma Kalau Boleh Sharing Supaya Teman Teman Kalau Nanti Menghadapi Suatu Masalah Jangan Merasa Minder Terus Merasa Gara-gara Itu Harus Berhenti Memang Ada Hal-hal Yang Sangat Konseptual Idealisme Yang Menyebabkan Kita Berhenti Melakukan Sesuatu Tapi Bagusnya Alanya Bukan Karena Saya Nggak Bisa Karena Itu Bullshit Kalau menurut Saya Nggak Ada Sesuatu Hal Yang Kita Nggak Bisa Lakukan Kalau Kita Lakukan Itu Dengan Komitmen Tinggi Terus Terus Terima Semuanya Seperti Yang Tadi Saya Sebutkan Itu Teman-teman Saya Mungkin Sekarang Publikasinya Sudah Sebanyak Apa Tapi Mereka Nggak Punya Keluarga Nggak Punya Anak Jadi Temukan Apa Yang Kalian Value Sebagai Sesuatu Yang Punya Nilai Tinggi Dan Lakukan Aja Itu Karena Kalau Menurut Saya Hidup Ini Kan Masih Panjang Jadi Nanti Suatu hari Pada saat Anak-anak Saya Udah Besar Saya Akan Punya Banyak Waktu Untuk Menulis Banyak Publikasi Jadi Saya Rasa Itu Bukan Sesuatu Hal Yang Harus Menjadikan Saya Minder Sekarang Dan Teman-teman Juga Kalau Misalnya Memang Punya Keinginan Untuk Punya Keluarga Saya Rasa Jangan Jadikan Itu Menghalang Untuk Berkarir Jadi Karir Dan Keluarga Sebenarnya Bisa Jalan Dua-duanya Kalau Kita Tahu Dimana Batasnya Memang Akan Ada Batasnya Tapi Sekali Lagi Menurut Saya Semuanya Bisa Dibicarakan Dengan Pasangan Masing-masing Terus Be Happy Itu Tentu Kalau Kita Udah Bisa Nerima Semuanya Menurut Saya Kita Nggak Akan Komplain Lagi Dengan Takdir Kenapa Aku Harus Disini Kenapa Aku Bego Banget Kadang-kadang Kita Mikirnya Suka Kenapa Nggak Bisa Kayak Dia Kenapa Gini Itu Udah Jalannya Masing-masing Jangan Jangan Cemburu Dengan Rezeki Orang Kalau Menurut Saya Oke Semoga Itu Udah Selesai Semuanya Keluarga Saya Anak-anak Udah Sedikit Lebih Besar Daripada Yang Di Foto Ini Mereka Sekarang Ini Waktu Itu Dua Tahun Yang Lalu Yang Kecil Masih Bisa Jalan Sekarang Udah Bisa Ngomong Gitu Aja Kalau Ada Pertanyaan Silahkan Terima kasih Mbak Sali Atas Presentasinya Sangat Bagus Sekali Ini Mungkin Ada Pertanyaan Dari Teman-teman Disini Mungkin Bisa Saya Bacakan Yang Pertama Kan Ini Kan Kita Teman-teman Disini Lagi Menjalani Masa-masa Sekolah Kira-kira Suara Saya Terdengar Terdengar Disini Kan Lagi Menjalani Masa-masa Sekolah Ada yang Master Dan Juga Bachelor Dan Mungkin Di konsepsi Teman-teman Disini Atau Di konsepsi Para pelajar Disini Untuk Menjadi Postdoc Atau Mungkin Untuk Menjadi PhD Itu Adalah Sesuatu Yang Sulit Diraih Karena Hanya Orang-orang Pintar Yang Bisa Menggapainya Mungkin Dari Mbak Sali Sendiri Kira-kira Bisa Kasih Tau Kita Gak Mungkin Semacam Kalau Kita Nilai Berapa Yang Harus Kita Capai Agar Kita Bisa Mencapai PhD Agar Bisa Diterima Di PhD Itu Nilainya Juga Dua Ke Atas Itu Di Jerman Bagusnya Satu Ke Bawah Atau Dua Ke Bawah Kalau Bisa Satu Koma Itu Bagus Karena Kita Disini Juga Menseleksi Orang Yang Biasa Saya Lakukan Untuk Misalnya Penerimaan Orang Baru Memang Kita Menseleksi Dari Nilai Juga Jadi Kalau Misalnya Ada Dua Orang Betul Betul Mirip Kita Lihat Yang Satu Nilainya Berapa Yang Satu Berapa Yang Satu Statistiknya Bagaimana Yang Satu Bagaimana Karena Memang Disitu Fokusnya Tapi Yang Paling Penting Itu Kalau Kita Mencari Orang Disini Adalah Background Terbelakang Studinya Itu Harus Pas Gak Bisa Misalnya Tiba-tiba Nanti Engineer Ngedaftar Kita Yang Nggak Kita Terima Atau Biologis Atau Literatur Wissenschaft Paling Yang Kita Terima Terbelakangnya Education Atau Sosiologi Atau Psikologi Itu Satu Jadi Temukan Kalau Misalnya Mau Di Bidang Forsum Temukan Stelle Di Tempat Yang Temanya Sesuai Sama Kita Mencari Tema Itu Kan Kalau Misalnya Psikologi Mungkin Areanya Juga Besar Jadi Tema Itu Adalah Tema Master Atau Tema Bachelor Arbeid Jadi Kalau Memilih Bachelor Arbeid Pilihlah Yang Temanya Memang Kamu Ingin Kerja Di Dalam Bidang Itu Jadi Jangan Kalau Misalnya Di Psikologi Memilih Tema Psikologi Kognitif Tapi Maunya Kerjanya Di Bagian Sosial Itu Kan Agak Susah Kalau Di Jerman Kalau Yang Pengalamanku Karena Kita Memang Menseleksi Orang Itu Satu Yaitulah Terlalu Belakang Pendidikan Karena Itu Di Bidang Forsyung Sekali Lagi Yang Penting Itu Memang Requirement Titel Menurut Kita Hampir Menggambarkan Kemampuan Orang Yang Kita Hire Jadi Yang Kedua Nilai Kalau Bisa Usahakan Di Bawah Dua Jadi Satu Komah Itu Itu Tidak Masalah Kayaknya Kalau Sudah Satu Apalagi Kan Auslander Maksudnya Tidak Muttersprache Jadi Kayaknya Disini Juga Punya Punya Pengertian Dalam Bidang Itu Apalagi Apalagi Itu Satu Terus Yang Lainnya Kalau Misalnya Mau Divorsyung Memang Harus Lanjut Harus Mau Tebal Muka Karena Ada Misalnya Orang-orang Yang Abis Master Langsung Kerja Dan Itu Pasti Duitnya Banyak Daripada Promotion Yang Maksimal 65% Gaji Harus Terima Karena Biasanya Memang Kalau Di Firma Langsung 100% Gajinya Lebih Banyak Daripada 65% Memang Kayak Gitu Jalannya Dulu Kalau Aku Dapatnya Stipendium Jadi Aku Enggak Perlu Banyak Kerja Bisa Ngurus Anak Tapi Ada Biaya Ditanggung Dan Itu Juga Enggak Besar Kalau Dibandingin Gaji Yang Didapat Oleh Orang Yang 100% Kerja Itu Juga Enggak Terlalu Besar Jadi Mungkin Disitu Tantangannya Untuk Selama Promotion Itu Mungkin Agak Sulit Masa Agak Sulit Terima Kasih Mbak Berarti Disini Teman-teman Yang Lagi Bachelor Atau Lagi Master Berarti Harus Siap-siap Bachelor Arbaid Atau Master Arbaid Harus Disesuaikan Kalau Mau Masuk Sama Temanya Pertanyaan Selanjutnya Ini Berkaitan Dengan Sebagai Seorang Muslim Dan Sebagai Pemakai Hijab Kira-kira Kalau Misalkan Kita Bekerja Di Bidang Forsyung Itu Apakah Menggunakan Hijab Itu Adalah Kita Bisa Keep up Ataukah Ada Sesuatu Yang Gimana Ya Mungkin Memberatkan Kalau Orang Pakai Hijab Dan Juga Bagaimana Caranya Untuk Keep up Dengan Kolega Kerja Dengan Kultur Orang Jerman Iya Itu Juga Satu Hal Yang Saya Sangat Berterima Kasih Sebenarnya Karena Itu Kolega Saya Cukup Berpendidikan Dan Mereka Cukup Open Jadi Saya Tidak 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 Buka Jilbab Jadi Selama Di Jerman Alhamdulillah Saya Tidak 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 Mengalami Suatu Suatu Kejadian Dimana Atau Suatu Situasi Dimana Saya Harus Membuka Jilbab Itu Satu Yang Kedua Karena Mereka Open Dan Saya Sharing Ruangan Sama Kolega Lain Satu Ruangan Kita Berdua Dan Saya Solat Lima Kali Sehari Dan Puasa Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Itu Tidak Ada Saya Tidak Mengalami Permasalahan Jadi Saya Berkali Ganti Partner Ruangan Pindah Kesini Pindah Kesitu Saya Belum Pernah Mengalami Pada Saya Bilang Eh Aku Solat Ya Aku Biasanya Solat Jam Segini Kalau Summer Winter Jam Segini Segini Itu Tidak Ada Yang Bilang Aneh Jadi Sampai Sekarang Rata-rata Semua Nerima Nerima Cuma Memang Agak Berat Karena Yang Berkebutuhan Untuk Solat Itu Cuma Aku Jadi Pada Saat Kita Meeting Misalnya Oh Ini Udah Jam Solat Ini Apalagi Winter Itu Kan Agak Sulit Untuk Bilang Apalagi Kalau Kita Lagi Diskusi Dan Ada Profesor Juga Dan Seterusnya Jadi Mungkin Yang Kayak Gitu Kita Harus Atau Aku Harus Lebih Flexible Jadi Apalagi Kalau Winter Mungkin Karena Waktunya Dempet Solat Itu Kadang Malah Aku Jama Kalau Menurut Ulama Eropa Masih Masih Dibolehkan Dalam Waktu Inter Dulu Juga Waktu Kuliah Malah Lebih Parah Tidak Punya Ruangan Teman-teman Pasti Kalau Mau Solat Ada Jam Segini Ada For Less Berikutnya Ada Tutorial Berikutnya Seminar Berikutnya Ada Grup Treven Jadi Itu Suatu Hal Menurut Aku Ya Aku Juga Masih Agak Perlu Ini Perlu Kesabaran Di Situ Karena Selalu Membandingkan Di Indonesia Oh Enaknya Ada Azan Ada Apa Dan Itu Memang Satu Hal Yang Aku Rindukan Sebenarnya Itu Yang Memanggil Untuk Balik Ke Indonesia Itu Yang Kayak Gitu Karena Walaupun Semuanya Menerima Tetap Aja Yang Berkebutuhan Itu Cuma Aku Jadi Aku Merasa Masih Agak Enak Terus Ada Perasaan Perasaan Outlier Itu Biasa Terus Apa lagi Tadi Pertanyaannya Berhijab Terus Menjadi Muslim Itu Kadang-kadang Kalau Misalnya Puasa Gitu Gak Apa Kamu Puasa Gak Minum Pertanyaan Yang Tiap Tahun Aku Dapetin Masa Di Sommer Juga Gak Minum Kalau Gak Makan Gak Bapak Tapi Gak Minum Gitu Ya Thanks For Concern Gitu Tapi Gak Gak Minum Jadi Ya Paling Gitu Yang Menurutku Sebenarnya Wajar Dan Aku Gak Gak Pernah Mendapatkan Penolakan Yang Berarti Karena Aku Muslim Ya Gitu Sih Oke Terima Kasih Mbak Hali Ini Pertanyaan Selanjutnya Mungkin Mbak 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 Disini Peserta-peserta Ada yang Ingin Forsyong Tapi Ada yang Ingin Balik Ke Indonesia Mungkin Mbak Sali Ada info Atau Ada saran Gak Untuk Kita Yang Ingin Berkecimpung Di bidang Forsyong Tetapi Ingin Pulang Juga Ke Indonesia Karena Yang Atau Yang Pernah Saya dengar Juga Kan Di Indonesia Kalau Kita Bandingkan Dengan Jerman Kan Forsyong Belum Terlalu Lazim Kalau Begitu Gimana Apakah Aku Kurang Tahu Di Kondisi Di Bidang Bidang Lain Yang Aku Tahu Di Psikologi Jadi Ini Aku Ngebocor Aku Juga Ada Rencana Balik Indonesia Karena Terus Terang Jerman Bagus Cuma Yang Concern Terutama Adalah Anak Karena Aku Background Ada Santren Jadi Dari Kecil Aku Sangat Dekat Ke Masjid Jadi Aku Rindu Suasana Suasana Yang Pada Saat Ramadhan Terus Ada Ngaburit Ada Semua Orang Festa Beduk Misalnya Itu Hal-hal Kecil Yang Anak-anakku Gak Pernah Dapet Dan Itu Sedih Kalau Mereka Lebih Kenal Natal Daripada Maulid Nabi Misalnya Tapi Tantangan Terbesar Memang Di Sistem Kerja Karena Kalau Yang Aku Lihat Sekarang Jerman Itu Sistemnya Udah Stabil Sangat Ada Sistem Yang Sangat Terkontrol Misalnya Alat Tes Alat Tes Kalau Di Jerman Itu Misalnya Alat Tes Psikologi Atau Alat Tes Kognitif Atau Alat Tes Kompetensi Itu Ada Satu Publisher Yang Yang Mempublish Itu Semua Jadi Mereka Mereka Punya Standar Tertentu Mereka Bisa Berkoordinasi Dengan Publisher Test Assessment Kalau Bisa Dibilang Dari Negara-negara Lain Di Indonesia Adanya Percetakan Gak Ada Yang Kayak Gitu Jadi Pada Saat Kita Mau Misalnya Mentranslate Misalnya Wexler Tes IQ Wexler Ini Aku Cerita Jadi Indonesia Wexler Yang Dipakai Di dunia Itu Sekarang Seri 5 Dari Tahun 2018 Jadi Sangat Ketinggalan Dan Kita Gak Bisa Mengadaptasi Wexler Kayak Gitu Aja Itu Butuh Butuh Right Dari Pearson Dan Pearson Itu Mau kerjanya Cuma Kalau Ini Aku Kayak Sonanya Agak Pergi Jadi Aku Pindah Dulu Ya Biar Bisa Kelihatan Dan Pearson Itu Mau kerjanya Dengan Publisher Which is Yang Gak Ada Di Indonesia Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Membuat Wexler Yang Baru Di Indonesia Kalau Kita Misalnya Mau Menerapkan Versi 5 Di Indonesia Kita Harus Punya Percetakan Itu Punya Publisher Yang Bisa Setara Dengan Pearson Nah Di Situ Jadi Forsyung Di Indonesia Itu Gak Bisa Tegak Kalau Sebelum Ada Tes Yang Valid Tes Yang Valid Itu Gak Akan Kita Bisa Dapatkan Kalau Kita Belum Punya Publisher Jadi Memang Sistem Infrastrukturnya Harus Diperbarui Mau Gak Mau Itu Aku Gak Tau Menurutku Sangat Mengkhawatirkan Di Jerman Hogrefe Sudah Memulai Tes Sentralnya Sejak Tahun 50-an 54 Atau Berapa Jadi Kita Sudah Ketinggalan 70 Tahun Gimana Kita Mau Bersaing Dengan Orang Yang Sudah 70 Tahun Dari Kita Gimana Seorang Bayi Ingin Bersaing Dengan Kakek Kakek Yang Sudah 70 Tahun Hidup Jadi Itu Tantangan Dan Banyak Tantangan Yang Lain Tapi Kalau Kita Jadikan Itu Alasan Untuk Gak Pulang Menurut Saya Kayaknya Agak Berlebihan Gitu Kalau Misalnya Memang Memperdalam Ilmu Disini Merasa Lebih Nyaman Disini Itu Gak Masalah Tapi Jangan Jadikan Kondisi Indonesia Itu Alasan Untuk Gak Balik Menurut Saya Justru Kalau Semua Orang Berpikir Kayak Gitu Indonesia Gak Gak Bisa Maju Menurut Saya Semua Opsi Bagus Tinggal Disini Kalau Misalnya Memang Itu Pilihan Itu Bagus Dan Usahakanlah Semampu Mungkin Komitmen Berikan Terbaik Tapi Kalau Kalau Ingin Pulang Sekarang Banyak Jalannya Mungkin Teman Teman Tau CIM Central Immigration Inviklung Dari GIZ Itu Ada Bantuan Kalau Teman Teman Studi Atau Kerja Di Jerman Mau Pulang Ke Indonesia Itu Bisa Apply Untuk Dapat Bantuan Ke Situ Jadi Nanti Ada Bantuan Gaji Ada Bantuan Untuk Pulang Dan Terusnya Jadi Gak usah Khawatir Baik Mbak Sali Terima kasih Atas jawabannya Berarti Memang Indonesia Saat ini Dengan Kondisi Saat ini Masih Belum Mumpuni Untuk Forsyong Tetapi Kita berharap Semoga Di waktu Kita Ketika Kita Postdoc Atau Kita PhD Nanti Sudah Bisa Berkembang Di Kemudian Hari Mungkin Karena Ini Waktunya Kita Sudah Habis Mungkin Kita Harus Tutup Zoom Room Kita Sekarang Kita Balik Lagi Ke Breakout Room Yang Haupt Mungkin Dari Mbak Sali Kira-kira Ada yang Mau Disampaikan Sebagai Penutup Disini Enggak Sih Untuk Teman-teman Aja Pokoknya Kalau Misalnya Ada Masalah Ada Hal Yang Enggak Diinginkan Terjadi Anggap Aja Itu Memang Takdirnya Udah Kayak Gitu Itu Cerita Bagian Cerita Kehidupan Kita Tapi Jangan Jadikan Itu Alasan Untuk Berhenti Berusaha Dan Untuk Berhenti Bekerja Itu Baik Jika Nanti Teman-teman Ada yang Ingin Bertanya Lagi Lebih Lanjut Bisa Langsung Hubungi Saya Nanti Kita Ada Grup Webinar Mbak Sali Nanti Pertanyaan-pertanyaannya Akan Saya Salurkan Kepada Mbak Sali Boleh Ya Terima Kasih Teman-teman Terima kasih Semuanya Terima kasih Mbak Sali Sudah berbagi Sekarang Kita Bisa Kembali Ke Room Terima kasih Sampai Bertemu Lagi